Intro Halo semuanya, balik lagi bareng Skenario Film Bagi penikmat film genre thriller dengan bumbu misteri campur kriminal Pasti gak asing lagi dengan nama Hannibal Lecture Yap, pembunuh berbahaya kanibal ini sangat begitu apik diperankan oleh aktor senior Anthony Hopkins Di film yang masih membekas hingga masa sekarang yakni The Silence of the Lambs Dirilis pada tahun 1991, film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Thomas Harris Kalau melihat dari judulnya, film ini sama sekali bukan tentang domba atau anak gembala Menggandeng Jonathan Demey sebagai sutradara, The Silence of the Lambs menceritakan tentang kader muda FBI Bernama Clary Starling yang ditugaskan mengunjungi Hannibal Lecture di penjara Untuk menanyakan beberapa hal demi melancarkan misi penangkapan pembunuh berantai Yang dikenal dengan nama Buffalo Bill Melihat premis ceritanya saja terbayangkan pasti mencekam dan deg-degan seperti apa Kalau dihitung-hitung usia film ini sudah 30 tahun loh Tapi setiap ditonton selalu menimbulkan rasa takut yang membekas diingatan Oke, film ini cukup mengurus pikiran seperti film Saw Lebih bagus lagi kalau kalian nonton dulu full filmnya supaya kalian ngerasain feel film ini Tapi buat yang gak suka berlama-lama, langsung saja kita bahas film legendaris ini The Silence of the Lambs Stay tuned on this video Film ini bercerita tentang seorang detektif FBI yaitu agent Clary Starling Agent Starling ini masih magang di FBI namun dia mendapat kasus yang sulit saat itu Yaitu mengenai kasus pembunuhan berantai Buffalo Bill Sebutan itu didapatkan oleh pembunuh berantai ini Karena setelah membunuh korbannya, dia selalu menguliti korbannya tersebut Boss dari Starling yaitu Jack Carver Menugaskan Starling untuk menyelidiki kasus ini Namun perintah pertama dari Carver ini cukup aneh Dia menyuruh Starling untuk melakukan wawancara atau interogasi dari seorang tahanan psikopat Yang mempunyai catatan kriminal yang sadis Dia merupakan tahanan yang dijaga dengan ketat di penjaranya Beberapa kali dia mencederai, bahkan menewaskan petugas penjara Psikopat itu bernama Dr. Hannibal Lecter Pertama kali saya cukup bingung sebab ada gelar dokter di sana Namun mungkin cukup beralasan Karena di ceritanya, psikopat ini sangat-sangatlah pintar Crawford yakin bahwa Lecter terbukti berguna dalam mengejar Buffalo Bill Di rumah sakit negara bagian Baltimore untuk criminally insane Dr. Fredrick Kilton dengan kasar menawari Starling untuk nganu sebelum mengantarkannya ke sel C Tapi tentu saja Starling menolaknya Singkat cerita, sampelah mereka di sel Dr. Lecter Dan Starling meminta untuk mewawancarinya sendiri Dan hal itu diaakan oleh si Dr. Kilton Akhirnya bertemulah Starling dengan si psikopat paling kejam sejagat film Dan ternyata hal itu sudah disadari oleh Dr. Lecter sendiri Dr. Lecter awalnya terlihat sangat sopan dan ramah kepada Starling Seolah-olah dia bukan seorang narapidana Dr. Lecter nampak sangat cerdas di depan Starling Selama kunjungan pertama Starling Dr. Lecter terus menguji mental dan pikirannya Dia membuat Starling membangkitkan kenangan buruknya sewaktu kecil Ya, ini adalah permainan pikiran dari seorang psikopat Kemudian dia hanya setuju membantu Starling dengan syarat Setiap dia memberikan petunjuk atas kasus Buffalo Bill Maka Starling harus melanjutkan cerita masa kecilnya dan menjawab pertanyaan dari Dr. Lecter Dan kunjungan Starling tidak berakhir sia-sia juga Dia pun mendapat petunjuk dari Dr. Lecter mengenai sebuah gudang tempat penyimpanan Namun saat Starling pergi Seorang tahanan bernama Mix mengibaskan air maninya ke arah Starling Dr. Lecter yang menganggap tindakan ini sangat jelek Langsung memanggil Starling kembali Dan menyuruhnya mencari pasien lamanya yang bernama Nyonya Moffat Starling pun menyadari bahwa ini adalah anagram yang disusun menjadi The Rest of Me Malam harinya Starling pun ditelepon oleh Sir Crawford yang mengabarkan bahwa Mix yang tadi mengebaskan air maninya ke Starling dikabarkan telah tewas Lantaran setelah kejadian itu Dr. Lecter terus membisiki si Mix hingga dia menangis dan menggigit lidahnya sendiri Wow Sementara mengenai Moffat yang disebut sebagai pasiennya Dr. Lecter Starling akhirnya berhasil mendapatkan lokasinya meskipun Sebenarnya seluruh berkas milik Lecter telah dihancurkan oleh Lecter sendiri sebelum dia ditangkap Hal itu membawanya ke fasilitas penyimpanan Dimana Starling menemukan botol berisi kepala pria yang terpenggal Karena hal itu Starling pun kembali menemui Dr. Lecter yang mengatakan bahwa Pria itu yang kepalanya terpenggal di dalam toples terkait dengan Buffalo Bill Singkat cerita, Buffalo Bill mengincar dan menangkap seorang anak senator bernama Catherine Martin Sebenarnya Dr. Lecter pernah kenal dengan korban Buffalo Bill yang pernah menjadi pasiennya itu Buffalo Bill, identitasnya sebenarnya adalah seorang transgender yang ingin menjadi wanita seutuhnya Dia mengambil kulit korbannya untuk dilapisi ke kulitnya Dia selalu menandai korbannya dengan sebuah kepompong dari kupu-kupu atau ngengat Pada tenggorokan korbannya Nengat sangat langka di kawasan Asia, tampaknya dia penggemar kupu-kupu dan ngengat Nama asli dari Buffalo Bill adalah James Gump Selain penggemar kupu-kupu dan ngengat James Gump adalah seorang penjahit yang mahir Karena senator semakin khawatir tentang anaknya yang diculik oleh Buffalo Bill Dan pengetahuan Dr. Lecter terhadap pembunuhan berantai itu Maka Dr. Lecter diminta bekerjasama memberikan informasi oleh pihak kepolisian Namun, lagi-lagi Dr. Lecter meminta syarat agar dia dipindahkan ke tempat tahanan yang dia inginkan Yang tidak terlalu ketat dengan view atau jendela Kepolisian pun akhirnya memproses pemindahan Dr. Lecter Namun, disinilah kita akan melihat kecerdasan dari seorang psikopat Son of a bitch demanded a second dinner A lamb Thanks Dr. Lecter berhasil kabur sewaktu proses pemindahannya dengan sangat junior Dan juga tentunya sangat sadis Dia lolos dengan menyamar sebagai polisi yang menjadi korbannya Dia menyayat wajah korbannya yang seorang polisi Kemudian mengambil wajahnya Dan menyamar sebagai polisi yang sekarat Hingga sampelah dia pada mobil ambulans yang mengira dia adalah anggota polisi Yang kemudian diselamatkan Dan kita tahu apa yang akan terjadi Dr. Lecter akhirnya membunuh semuanya dan kabur dengan ambulans tersebut Setelah investigasi Mengumpulkan informasi Bertanya dengan keluarga kerabat korban pembunuhan Buffalo Bill Agens Sterling akhirnya mendapat sebuah nama yang mencurigakan Dia pun pergi ke rumah yang diduga tersangka Buffalo Bill Yaitu Jam Gam Sterling pergi sendiri ke tempat Buffalo Bill Awalnya Sterling tidak tahu bahwa laki-laki yang dijumpainya adalah Buffalo Bill Si pembunuh berantai Setelah dia dan Buffalo Bill berbincang Tampaklah oleh Sterling gelagat yang mencurigakan Karena dia tahu pelaku atau Buffalo Bill yang dicarinya Memiliki kesamaan dengan pria bersuara berat yang dijumpainya ini Di rumah tersebut dia juga menjumpai banyak sekali ngengat dan benang-benang jahitan Klopp lah sudah kecurigaan Sterling Dia pun mengancungkan pistolnya ke arah Buffalo Bill Buffalo Bill pun tidak akan mudah tertangkap Dan dia berhasil kabur ke basement rumahnya dengan membawa pistol juga Disinilah ketegangan puncak dari film ini Pertarungan pun berlangsung antara agen Sterling dengan Buffalo Bill Di basement itu Sterling berhasil menemukan anak senator di dasar sumur kering Dan kondisinya sudah kurus dan dia terus meminta tolong Agen Sterling pun menenangkannya dan dia akan kembali setelah menangkap Buffalo Bill Di sepanjang basement rumah tersebut terdapatlah banyak hal yang mengerikan Yaitu mayat manusia Menekin dengan tubuh asli manusia Dan mayat yang membusuk Buffalo Bill pun menggunakan cara licik untuk membunuh Sterling di rumahnya sendiri Dia memadamkan lampu basement dan seketika itu juga ruangan menjadi gelap Agen Sterling tidak bisa melihat apa-apa Tetapi Buffalo Bill dapat melihat dengan jelas karena dia menggunakan kacamata infrared Namun di detik-detik dia hendak menembak agen Sterling Ketika dia menarik pelatuk pistolnya Dan itu menimbulkan suara yang dapat didengar oleh Sterling Dengan respon cepat Sterling pun langsung menembak ke arah belakang Dimana Buffalo Bill tadi sudah siap menembaknya Dan bang Tembakan tepat mengenai sasaran Dan cahaya matahari pun menerangi basement akibat dinding kayu yang hancur Agen Sterling akhirnya berhasil membunuh Buffalo Bill Dan ini adalah kemenangannya Di waktu yang sama sebelum itu Polisi juga mendapat lokasi terduga Buffalo Bill Namun ternyata mereka salah Penghargaan pun diberikan kepada Agen Sterling Yang berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan berantai Buffalo Bill Di akhir cerita Sterling ditelepon oleh Dr. Lecter Sterling ingin bertemu dengannya Namun Dr. Lecter menolaknya sebab dia ada keperluan Untuk membalas dendamnya kepada kepala penjara tempat dia ditahan Dia pun mengikuti yang ternyata adalah Dr. Chilton yang baru tiba di tengah kerumunan Dan filmnya pun berakhir Nah menurut kalian gimana nih teman-teman soal film yang satu ini Sebelumnya saya salah menilai film ini Saya kira ini adalah film berisi gore dan darah dimana-mana Tapi ternyata film ini adalah thriller yang sangat cerdas Ketegangan dibangun di setiap waktu dan di tempat manapun Bahkan di tempat yang di film lain tidak menegangkan Di sini jadi sangat menegangkan Sangat pantas film ini menjadi film terbaik Dari segi pemain juga luar biasa Anthony Hopkins sebagai Hannibal Lecter selalu menebar kengerian di setiap kemunculannya Padahal adegannya cuma sebatas berbicara kepada Starling saja Tapi karisma dan kengeriannya selalu muncul Entah lewat omongan atau sekedar lewat tatapan matanya Dan sekalinya dia menunjukkan kestadisannya itu terasa sangat luar biasa Serem dan ngeri Pantas dia dapat penghargaan aktor terbaik Jodie Foster juga bermain baik sebagai agen FBI Yang membuatnya mendapat penghargaan aktris terbaik Ted Levin sebagai bufalo bill sang penebar teror juga gak kalah bagus Walaupun gak sampai dapat Oscar, kegilaannya berhasil dia tunjukkan di sini Ini adalah salah satu film thriller terbaik yang pernah saya tonton Gak terlalu mengumpar kesadisan Tapi berhasil untuk bikin ngeri Nah, pasti setelah menonton film ini akan ada sebuah pertanyaan yang di mana Apakah ada lagi film kelanjutan dari film ini? Tenang, next kita bakalan bahas series dari film ini Yaitu Hannibal Oke teman-teman mungkin segitu aja dulu ya Untuk rekapan film The Silence of the Lambs Silahkan kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar oke Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!